Dan melanjutkan apa yang sudah kita rencanakan di pekan sebelumnya. Buka yang sinar matematikanya. Ya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan di pekan yang kemarin. Jadi setiap pertemuan kita dengarkan. Progres yang Bapak Ibu lakukan di sini. Lebih empat orang ya. Pak Yoga ada? Pak Yoga belum bergabung ya? Belum ada Pak. Kalau begitu, kemarin Pak Yoga berencana untuk membuat daftar yang akan presentasi urutannya. Kemarin Bapak minta siapa ini yang memang belum selesai gitu ya. Anotasi di biografinya. Bu Risa, Bu Ernie, dan Bu Dies. Dan kalau ada waktu Bu Nazira ya. Bu Nazira sebetulnya sudah selesai ya. Bu Nazira silahkan perbaiki apa yang diminta gitu ya. Bu yang paling awal itu Bu Ernie mungkin ya. Bu Ernie, kemudian Bu Dies, kemudian Bu Risa. Bu Ernie ada ya? Ada Pak. Ya. Silahkan Bu Ernie mempresentasikan apa yang sudah disapai ya sampai hari ini. Kemudian kendalanya apa gitu ya. Bisa share screen. Artikel-artikel yang sudah dipukulkan ya. Silahkan Bu Ernie. Ya Pak. Saya stop sharenya. Baik, terima kasih kepada Bapak Tian dan Ibu Melia Sari. Pada kesempatan ini saya akan men-share progres selama satu minggu ini. Mohon Pak, mohon izin Pak untuk artikel. Saya baru selesai, ada dua artikel. Tidak apa-apa, Pak? Iya, tidak apa-apa. Silahkan. Mohon izin saya share ya, Pak. Iya. Nanti mohon Bu Mel juga memberikan masukan. Sebelumnya, maaf, apakah sudah tampak tampilannya? Iya, sudah. Di sini, rencana judul penelitian yang mau saya ambil, pengaruh gaya kognitif, reflektif, dan impulsif siswa dalam kemampuan koneksi matematis. Nah, ada beberapa jurnal yang memang sudah saya kumpulkan, tapi saya masih belum menemukan jurnal yang terutama yang untuk internasionalnya masih kebanyakan nasional. Jadi, saya masih menyelesaikan dua artikel dulu yang saya baca, yaitu yang saya ringkas. Yang pertama ada, di sini judul jurnalnya yaitu Literasi Matematik Siswa dalam menyelesaikan soal model PISA ditinjau dari gaya kognitif, reflektif, impulsifnya. Nah, yang penulisnya itu si Astri Pratiwi Damayanti Dwi Junyati Susana. Nah, kemudian tahun terbitnya 2021, nama jurnal atau edisinya Didaktik Jurnal Pendidikan Matematika. Indeks jurnalnya saya belum mencari, karena masih kemarin itu masih mengumpul-mumpulkan artikel. Kemudian selanjutnya, di sini untuk pendahuluannya, Literasi Matematik itu merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan oleh individu dalam menghadapi persaingan abad yang ke-21. Nah, ini yang diambil pada Pratama 2018. Literasi Matematika harus dikuasai dengan baik, yaitu oleh siswa maupun guru, yaitu untuk menemukan dan meningkatkan keterampilan matematika. Nah, menurut si Jainia atau Marsigi 2018. Jadi, sejak tahun pelajaran 2013-2014, soal ujian nasional matematika telah menyertakan muatan literasi matematika. Nah, ini pada si Putzki, Rifai 2017. Nah, pada tahun 2010, jain nasional diputuskan diganti dengan penilaian kompetensi minimum. Jadi, si Kemenikbud menyatakan bahwa penilaian kompetensi minimum berinspirasi dari penilaian PISA. Dan soal-soalnya juga melekat dengan PISA, menurut Hakim 2020. Jadi, salah satu bidang yang dinilai dalam PISA adalah literasi matematiknya. Sebagai tolak ukur literasi matematik, program penilaian siswa tingkat internasional yang bisa dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation Development yang menilai literasi matematika. Yaitu bisa juga literasi membaca, literasi sains, atau literasi keuangan. Nah, jadi di sini peran guru dalam menilai membimbing siswa untuk mengembangkan literasi matematika sangat dibutuhkan. Jadi, guru harus membiasakan diri untuk melatih, mengembangkan, dan memahami literasi matematika siswa. Jadi, untuk melatih mengembangkan atau memahami literasi matematika siswa, dapat dilakukan menggunakan soal model PISA. Model PISA itu sendiri. Nah, soal model PISA itu digunakan untuk menilai kemampuan siswa dengan menggunakan pengetahuannya dalam menyelesaikan permasalah ketentangan sehari-hari. Jadi, penilaian literasi matematika di sini dilakukan terhadap siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, seperti gaya kognitif. Nah, jadi di sini dilihat juga literasi matematika itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gaya kognitif. Nah, gaya kognitif yang berbeda akan mempengaruhi siswa dalam memilih solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi di sini perbedaan gaya kognitif siwa yaitu ada refrektif dan impulsif. Nah, jadi di sini gaya refrektif dan impulsif ini memberikan variasi pada solusi yang diberikan siswa dalam menyelesaikan masalah. Sehingga kegiatan karakteristik literasi matematika siswa akan berbeda sesuai dengan gaya kognitif yang dimiliki siswa itu sendiri. Jadi, gaya kognitif ataupun gaya kognitif yakni refrektif dan impulsif. Nah, di sini menurut Nurian Nisari 2015. Nah, jadi metodologinya penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya terdiri atas satu peserta didik dengan gaya kognitif, refrektif, dan satu peserta didik dengan gaya kognitif, impulsif yang memiliki kemampuan matematikanya setara. Nah, instrumen penelitian ini meliputi tes gaya kognitif dan tes kemampuan matematika. Kemudian ada juga tes literasi matematika. Nah, tes gaya kognitif ini digunakan untuk digunakan merupakan metode familiar visual test yang dirancang dan dikembangkan oleh Siwara di 2010 dan telah teruji validasi serta realitasinya. Nah, kemudian hasilnya, hasil penelitian pada subjek yang memiliki gaya kognitif, refrektif, yaitu S1 dan subjek. Nah, S1 itu gaya kognitif yang refrektif, kemudian yang S2-nya itu disini gaya kognitif impulsif. Nah, berdasarkan masalah yang diberikan siswa yang gaya kognitif, refrektifnya mampu mengidentifikasi dengan baik informasi yang diterlukan untuk menyelesaikan soal. Nah, kemudian mampu juga merancang strategi dan menerapkan prosedur matematis untuk menemukan solusi permasalahannya. Kemudian mampu menaksirkan hasil ke dalam masalah kontekstual dan memberikan argumen yang logis. Nah, sedangkan si gaya kognitif yang impulsif itu melakukan kesalahan dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan soal. Jadi, si gaya kognitif impulsif ini merancang strategi dan menerapkan prosedur matematis untuk menemukan soal solusi permasalahan berdasarkan informasi yang keliru, yang diidentifikasi. Jadi, kesimpulannya ini siswa dengan gaya kognitif, refrektif mencapai semua indikator dalam literasi matematiknya siswa dengan gaya kognitif impulsif melakukan kesalahan pada indikator pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek matematika. Suatu masalah yang terdapat pada konteks dunia nyata dan mengidentifikasi variable yang penting. Jadi, siswa tidak mampu mengidentifikasi aspek-aspek matematika suatu masalah sehingga melakukan kesalahan dengan menaksirkan. Jadi, hal ini mengakibatkan proses yang dilakukan bernilai salah. Jadi, bahwa siswa yang berkemampuan kognitif impulsif itu tidak mencapai indikator dalam literasi matematiknya. Nah, kemudian untuk ringkasan artikel yang kedua disini ada profile of high school student mathematical reasoning to solve the problem mathematical future from cognitive style. Nah, disini penulisnya si Muhammad Sudia Lambertus tahun terbitnya 2017 nama jurnalnya disini International Journal of Editation and Research. Nah, kemudian sama saya indeks jurnalnya juga saya belum mencari apakah dia masuk ke simpat 1 atau 2 atau 4. Nah, kemudian disini untuk pendaluannya tujuan pembelajaran matematika menunjukkan bahwa matematika sebagai salah satu sarana berpikir ilmiah diperlukan untuk mengembangkan keterampilan penalaran dan keterampilan pemecahan masalah dalam matematika. Hal ini menunjukkan bahwa pemecahan masalah matematis dan penalaran matematis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena pemecahan masalah matematik dipahami melalui penalaran matematis dan penalaran matematis dapat digali melalui pemecahan masalah matematika itu sendiri. Nah, kali ini senada diungkap oleh si Sadik 2004 bahwa pemecahan masalah matematis dapat melatih dan mengembangkan kemampuan penalaran matematis siswa itu sendiri. Jadi kemampuan penalaran matematis itu adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Jadi si Sadik 2004 menyatakan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan bagian penting dalam pemecahan masalah matematis. Pemecahan masalah adalah perwujudan dari aktivitas mental yang terdiri dari berbagai keterampilan kognitif dan tindakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan solusi benarnya menurut si Kirklay 2003. Nah, menurut si Rone 2001 mengidentifikasi sebagai proses pemacaan masalah oleh individu dalam menggabungkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya ke situasi baru. Jadi setiap siswa memiliki gaya kognitif masing-masing menurut Kain Eman 1995 mengemukakan beberapa pemahaman tentang gaya kognitif sebagai berikut. Itu ada gaya kognitif yang mengacu pada cara yang disukai orang untuk mengatur dan memproses informasi. Yang kedua ada gaya kognitif biasanya digambarkan sebagai dimensi kepribadian yang mengacu sikap, nilai, dan interaksi sosial. Yang ketiga ada gaya kognitif mencakup perilaku yang konsistem dalam cara orang berpikir, mengingat, dan mengecahkan masalah. Selanjutnya, bahwa gaya dan konsistem kognitif mengacu pada kecenderungan individu dalam memahami, mengingat, mengorganisasi, berpikir, dan mengecahkan masalah. Jadi dari definisi gaya kognitif juga terlihat bahwa antara gaya kognitif dan penalaran memiliki relevansi karena gaya kognitif dikaitkan dengan cara berpikir seseorang dan tidak lain adalah penalaran seseorang. Jadi demikian pula gaya kognitif dan pemecahan masalah memiliki relevansi karena keberhasilan seseorang dalam memecahkan masalah akan ditentukan bagaimana cara berpikir orang tersebut. Mengingat konsep-konsep sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diberikan. Dan bagaimana mengolah informasi yang mendapatkan solusi yang tepat. Jadi kita dapatkan bahwa diantara gaya kognitif, penalaran matematis, dan pemecahan masalah saling berhubungan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran pemecahan masalah dan penalaran, perlu memperhatikan gaya kognitif siswanya. Si Abdul Rahman 1919 mengatakan bahwa salah satu dimensi gaya kognitif yang paling mendapat perhatian dalam penilaian ketidakmampuan belajar anak adalah si gaya kognitif impulsif. dan gaya kognitif reflektif. Jadi gaya kognitif impulsif dan gaya kognitif reflektif pertama kali dikembangkan oleh si Jerome Kagan pada tahun 1965. Jadi gaya kognitif Kagan mengelompokkan anak menjadi dua kelompok, yaitu gaya kognitif impulsif anak dan gaya kognitif reflektif anak. Di sini metodologinya penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang yang diambil dari siswa yang bergaya kognitif impulsif dan yang bergaya kognitif reflektif. Instrumen dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu instrumen utama dan kedua adalah instrumen bantu. Nah instrumen utama ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan instrumen bantu adalah tiga jenis, yaitu ada di sini diberikan tes gaya kognitif, yang kedua ada tugas pemencahan masalah, yang ketiga ada pedoman wawancara. Kemudian hasilnya di sini analisis data dalam penelitian ini diberikan kepada setiap siswa yang memiliki gaya kognitif impulsif dan gaya kognitif untuk setiap pentahapan reflektif dan pemencahan masalah. Menurut polia, yang pertama, tahap memahami masalah, tahap pembuatan rencana pemencahan masalah, ketiga, tahap implementasi rencana dan pemencahan masalah. Yang keempat, tahap memeriksa kembali hasil pemencahan masalah. Jadi pada saat memahami masalah, subjek, subjek masalah membaca impulsif hanya dilakukan satu kali, sedangkan membaca material reflektif beberapa kali. Jadi akibatnya subjek impulsif tidak langsung memahami soal, karena soal hanya dibaca satu kali. Sedangkan subjek reflektif bisa langsung memahami soal dengan baik saat dibaca satu kali. Sedangkan subjek reflektif bisa langsung memahami soal dengan baik saat soal dibacakan dengan cermat beberapa kali. Subjek impulsif tidak dapat memeriksa validasi argumen yang disampaikan secara lisa dan tertulis. Sedangkan subjek reflektif dapat langsung memeriksa validasi argumen yang disajikan. Jadi subjek impulsif tidak dapat menyimpulkan kebenaran suatu hal yang dipahami pada soal. Sedangkan subjek reflektif dapat menyimpulkan kebenaran dari apa yang dipahami masalah. Jadi keterampilan kenalan seseorang pada saat memahami masalah akan tergantung pada bagaimana seseorang memproses dan menganalisis informasinya. Jadi kesimpulan di sini pada setiap pentahapan kuliah subjek impulsif menyajikan penyataan lisan dan tertulis menjadikan gambar sebagai referensasi dari masalah. Tidak dapat menentukan validitas argumen yang diungkapkan atau ditulis dan tidak dapat memahami kebenaran dari apa yang dipahami dan tertulis. Yang kedua, pada tahap memahami masalah, subjek reflektif menyajikan pernyataan lisan dan tertulis tentang apa yang dipahami masalah. Menetapkan gambar sebagai representasi masalah menyatakan keapsaan argumen yang diungkapkan atau ditulis dan dapat disimpulkan. Masih itu aja sih, Pak Tian. Untuk ringkasan artikel ketiganya masih belum. Belum ya? Iya, Pak. Masih dibaca lagi, Pak. Oke. Iya, Pak. Bu Meli mungkin ingin memberikan komentar? Ya, terima kasih. Suara saya terdengar. Ya, terdengar. Lagi di jalan, Melia? Ya, masih di jalan. Oh, bisa ya, Pak. Ya, saya akan ingin. Oke. Ini tadi, Bu. Bu Erdih, ya. Iya, Bu. Oke. Jadi, kan mau menjeliti tentang gaya kognitif, ya. Nah, itu. Apa namanya? Artikel-artikel yang dibaca tentang gaya kognitif. Coba digali lebih dalam di khususnya untuk bagaimana sih dia melihat gaya kognitif itu, gitu loh. Nanti instrumennya seperti apa, ya. Karena nanti kan itu akan betul gitu. Ya, itu yang utamanya. Bagaimana menilai si gaya kognitif itu. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi siswa ini termasuk gaya kognitif yang mana, gitu ya. Jadi, nanti pakai instrumen apa, gitu. Nah, itu yang usi pelajari lebih dalam lagi. Kemudian yang berikutnya adalah coba tadi judulnya apa ya? Pengaruh Judul tesisnya yang direncanakan Pengaruh Pengaruh apa tadi? Bisa disebutkan ulang, Bu. Pengaruh gaya kognitif, reflektif, dan impulsif siswa dalam kemampuan koneksi matematis. Nah, ini kalau di lihat dari judul yang diajukan Sekilas kelihatannya Ibu nanti gak akan melakukan eksperimen ya? Cuma survei ya? Iya. Jadi nanti ada instrumen, kognitif ada instrumen Apa tadi, kemampuan apa? Koneksi matematis, Bu. Koneksi. Nah, ini apa sebaiknya? Saya coba ciptaik nanti ya sama pemimpin atau sama korpornya gitu ya. Karena kesepakatan di Prodi itu Sebaiknya penelitian itu dilakukan dengan melakukan eksperimen di kelas ya. Walaupun penelitian yang kognitif, tapi mahasiswa itu melakukan sesuatu di kelas gitu. Menggunakan pembelajaran tertentu gitu ya, metode pembelajaran tertentu. Kalau dari judul itu kan sepertinya tidak ada itu ya, tidak ada unsur itu gitu. Jadi, apa namanya? Karena ini levelnya S2 juga, jadi mungkin harus ada yang ditambah di situ ya. Jadi gak sekedar pengaruh terhadap itu gitu. Ya, jadi itu coba disikirkan ulang. Sama koneksi matematisnya juga tadi ya, belum ada interaturnya. Jadi, banyak kerjanya mesti ditambah lagi dan harus tarikan cengi, Bu Erdi ya. Ya, Bu. Ya, gitu ya. Semangat ya, Bu. Mudah-mudahan tercapai targetnya semester ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, dari saya cukup, Pak Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Mel. Masukkan ya. Baik, Bu Erni. Kalau dari saya, pertama mungkin dalam menentukan judul ya. Judul itu kan dia efek ya. Efek dari atau macam olah kata ya, olah kata dari rumusan masalah gitu ya. Nah, rumusan masalah ini yang menjadi dasarnya gitu ya. Nah, rumusan masalah juga tidak tidak serta-merta muncul, tapi ada latar belakangnya. Nah, kalau misalkan ya, Bu Erni mulai dari rumusan masalah, mulai dari latar belakang, itu akan memudahkan nanti Bu Erni dalam menyusun menyusun proposal dan juga memilih artikel-artikel mana yang tersesuaian gitu ya. Daripada mulai dari judul, kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti untuk judul gitu. Jadi, seolah-olah ya bisa juga sih, tapi agak memaksa gitu ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih, Bu Erni terkait dengan kira-kira mengapa Bu Erni memunculkan gitu ya, memunculkan judul ini kira-kira apa latar belakangnya, kira-kira Bu Erni? Ya, ini aja, bebas aja Bu Erni. Ini kan kita diskusi gitu ya, ngobrol gitu ya. Iya. Mau lihat kemampuan gaya kognitif reflektif si siswa itu sih, Pak, pengaruhnya gitu terhadap kemampuan koneksi matematis jadi melihat. Sebelum itu kan, mengapa di benak Bu Erni itu muncul gaya kognitif, reflektif, dan impulsif itu datang sendiri gitu dari langit, langsung ke kepala Bu Erni, Bu Erni baca-baca gitu ya, ada variabel menarik gitu. Menarik itu, menurut Anda itu kenapa menarik gitu? mau melihat yang dari siswa, sebenarnya baca-baca juga kan, Pak. Oh, dari artikel gitu ya, baca. Iya, baca dulu, Pak, dari artikel, kalau enggak, enggak bisa juga. Artikelnya yang ini, yang dibaca ini, yang dibawa? Iya. Atau artikel yang lain. Ada juga yang lain. Jadi, mengapa tertarik gitu memilih variabel gaya kognitif. Ya, bebas aja Bu Erni ya, bisa dikemukakan. Iya. Gimana, Bu Erni? Kalau yang saya baca ya, Pak, kemudian saya lihat dari pengalaman saya belajar juga kan, Pak. Jadi, saya mau melihat gaya ketika anak diberikan gaya reflektif pada saat diberikan soal, anak itu kan ada cenderung yang lambat, kemudian dia, kemudian teliti gitu. Jadi, saya mau melihat pada saat si anak yang gaya kemampuan yang di kognitif reflektifnya itu, dia lebih cenderung lambat, kemudian, tapi dia teliti. Nah, tapi kalau pada saat ada juga si siswa itu, gaya kognitifnya, dia cepat, cepat nangkep, cepat, cepat mengerjakan, tapi banyak yang salah gitu. Jadi, di sini yang saya mau melihatnya gitu, Pak. Terus kaitannya dengan koneksi matematik, sebelum itu, kan reflektif itu dia lambat, tapi tepat gitu ya? Iya. Kaitannya dengan koneksi matematiknya itu, dia... Sebentar, sebentar, Bu Bu Ben. Oh, iya. Kan kalau reflektif itu kan dia lambat, tapi tepat gitu ya? Jadi, perlu banyak pertimbangan, tapi jawabannya tepat. Kalau impulsif, dia tepat, tapi tidak tepat gitu ya? Kurang tepat jawabannya gitu ya? Berarti ada kemungkinan gaya lain, dong? Iya, Pak. Jadi, ada yang cepat, tapi tepat gitu ya? Ada juga seperti itu kan ya, Bu Ben, ya? Iya, Pak. Kemudian ada lagi yang lambat, udah itu salah gitu kan ya? Iya, Pak. Jadi, ada empat. Mungkin saya, Bapak baca juga di sini, ada empat ya? ada gaya belajar cepat, akurat. Ini fast, akurat gitu ya? Kemudian ada reflektif, ada impulsif. Satu lagi. Slow, inaccurate. ada lambat, tidak akurat. Tapi di sini, Bu Ernie, fokusnya ke yang reflektif dan impulsif. Mengapa yang cepat, akurat, dan lambat, tidak akurat, tidak diakomodir di sini? Belum mendapatkan? Belum, Pak. Belum. 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 Ya, menurut Bapak, kalau misalkan di situ ada empat, mengapa tidak mengambil keempat? Karena kan siswa, dia kan beragam ya. Tidak hanya yang reflektif dan impulsif, tapi juga ada yang cepat, akurat, ada juga yang lambat, tidak akurat. Saya kira ini menarik kalau Bu Ernie mengidentifikasi keempat-empatnya daripada yang reflektif dan impulsif. Gimana? Berarti tadi, Pak, yang saya tambahin lagi, yang tadi kan yang pertama ini ya, Pak, ya. Pada saat siswa lambat, tapi akurat. Itu kan reflektif. Iya. Terus? Kemudian pada saat siswa cepat, tapi tidak akurat. Iya. Itu apa, Ibu? Nah, kemudian yang ketiga. Itu reflektif, impulsif, ya, Pak? Yang cepat, tidak akurat. yang cepat, tidak akurat, itu reflektif. Impulsif. 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 Reflektif, ya, Pak? Satu satu, Bu. Jadi, kalau yang reflektif, itu lambat. Lambat. Akurat, gitu ya. Lambat, tapi dia tepat jawabannya. Kalau impulsif, cepat, cepat, tapi tidak akurat, tidak akurat, iya. Terus, ada lagi yang cepat, cepat, dan dia akurat, gitu. Akurat. Berarti ini masuk ke reflektif, ya, Pak? Enggak. Jadi, ada lagi. Jadi, Oh, berarti ini ada lagi. Iya, coba membaca lagi, nih. Nah, sebentar. Ada artikel, ini. Artikel dari kita, ini. Saya share skin, ya. Oke, Pak. Ini, ya. Ini saya tutup dulu, ya, Pak? Ini bisa otomatis. Oh, iya, Pak. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Nah, tadi. Nah, ini. Oh, iya, Pak. Oh, iya, iya. Jadi, ada yang cepat, akurat, ada reflektif, ada impulsif, ada lambat, tidak akurat. Gaya kognitifnya ada empat. Nah, Bu Ernie fokusnya ke reflektif dan impulsif. Tidak dua, ya. Tapi, menurut Bapak, karena siswa itu kan beragam, ya. Tidak, 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 ya, tidak hanya reflektif dan impulsif, kita juga yang cepat akurat, mungkin, siswa olimpiade. Tidak ada lambat, tidak akurat, ya. Ini yang paling bawah. Nah, lebih baik, coba di, di, akomodir, ya. Ke empat-empatnya, gitu ya. Iya, Pak. Daripada hanya fokus ke dua. Ini bisa dijadikan, ini. jadikan sebagai sumber ini, cuma aksiuma itu sinta berapa, ya. Nah, nanti dalam, dalam ini, Bu Ernie, ya, indeks jurnal kan menjadi filter juga, ya. Jadi, filternya itu tidak hanya judul, tapi juga indeks dari jurnal, jurnal tersebut, itu menjadi filter, ya. Jadi, jangan sampai Bu Ernie sudah melakukan anotasi bibliografi, gitu ya. Eh, tapi ternyata indeks jurnalnya tidak masuk pada kriteria yang kemarin ditetapkan oleh Pak Makmuri, gitu ya. 8 sinta, ya. 8 sinta. Iya, belakang. kemudian 2 skopus, gitu ya. Filter jurnal juga penting, gitu ya. Oke. Silahkan di-share lagi, Bu Ernie, yang tadi. Nah, itu pengaruh gaya kognitif, pendapat Bapak, gitu ya. Nah, ini bisa jadi pertimbangan. Ini bukan instruksi, ya. Ini Bapak hanya mengutarkan pendapat, gitu ya. Silahkan Bu Ernie di-share lagi, share-share lagi. Iya, Pak. Yang tadi nanti jurnalnya boleh di-share, nggak, Pak? Ya, boleh. Jadi, gaya kognitif lebih baik komprehensif, gitu ya. Empat-empatnya. Kemudian, nah, Bu Ernie perlu memberikan alasan rasionalisasi mengapa mengaitkannya dengan koneksi matematis. Kenapa? Ini kan saya kaitkan dengan kemampuan koneksinya itu siswa itu kan sebelumnya itu kan kalau saya lihat di lapangan dia selalu tidak kurang untuk memunculkan koneksi-koneksi ide-idenya gitu, Pak. Jadi, mereka itu pada berdiam-berdiam gitu. Jadi, saya mau melihat di sini yang mau saya kaitkan yaitu apakah si siswa itu bisa ada dapat menemukan ide-idenya pada saat nanti guru bertanya atau mengaitkan dengan materi yang sudah yang dipelajarin sebelumnya. Seperti itu sih, Pak. Gitu ya. Emang ada ini ya, kaitan gitu ya, gaya kognitif dengan koneksi matematis? Itu sih kalau menurut saya sih, Pak. Yang saya lihat di lapangan. Tapi kalau menurut Bapak kira-kira gimana, Pak? Atau Bapak belum belum baca ya atau punya pengalaman. Ini perlu dilihat ya, Bu Bu Ernie ya. Ya, ini perlu searching ya, Bu Ernie ya. Gaya kognitif dan juga koneksi matematis. Apa sih kaitannya? Oh iya, Pak. Berarti harus ini mirip nih. Ada yang judul yang mirip ini, Bu Ernie. Bentar. Saya share lagi Bu Ernie nih. Sebentar ya. Ya, Pak. dan Bapak nih. Coba searching di Google seperti ini ya, Baring gaya kognitif dan koneksi matematis gitu. Bagaimana kita mendapatkan informasi gitu ya. Apakah judul kita itu sudah banyak detail itu atau ada yang betul-betul mirip gitu ya. Nah, setelah Bapak lihat di sini salah satu dari ini ya, di jurnal apa ini, jurnal pedagogik ini. Di sini analisis kemampuan koneksi matematis siswa kelas 8 ditinjau dari gaya kognitif, reflektif, impulsif. Kalau dilihat ini F-kip ya. F-kip ini kemungkinan besar S-1 ya. Nah, S-1. Tapi di sini yang diambil itu reflektif dan impulsif. Tidak ke empat-empatnya. Nah, bisa baca dari sini Bu Erni ya. Tapi harus lihat dulu indeksnya ya. Apakah jurnal pedagogik itu masuk kriteria atau tidak. Jadi banyak. Nah, ide penelitian sebetulnya bisa diambil dari bagian di bagian akhir itu ada saran untuk penelitian selanjutnya ya. Nah, siswa dengan gaya kognitif impulsif misalkan di sini. tidak mampu memenuhi IKKM gitu ya. Hubungkan antar topik matematika. Ini sudah sudah ada sebetulnya Bu Erni. Nah, kira-kira kebaruan aspek kebaruan juga dari penelitian Bu Erni apa? Jadi tadi saran dari Bu Mele juga ini ya dipertimbangkan terkait dengan arahan. Memang belum ada arahan secara tertulis ya. Terkait dengan batasan-batasan penelitian tapi dipastikan bahwa judul yang Bu Erni ajukan itu berbeda dengan yang S1 gitu ya. Ada ada perbedaan gitu ya. Salah satu di antaranya kebaruan dan sedikit kompleks Oke, silahkan share lagi Bu Erni. Ini bisa di searching ya Bu Erni ya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba tampilkan lagi. Iya, Pak. Ini mempastu yang Bu Erni. Nah, untuk menjelaskan ya tadi kaitan antara gaya kognitis dan kemampuan koneksi tadi bisa dibaca ya artikel-artikel yang berkaitan gitu ya. Berkaitan dengan koneksi matematisnya ya, Pak? Iya. Sebetulnya apa yang saya tanyakan ke Bu Erni itu bagian di latar belakang. Kalau misalkan Bu Erni sudah tahu rumusan masalah, itu bisa menjawab gitu ya, menjawab apa yang saya tanyakan karena itu bagian dari latar belakang. Proposal gitu ya, Berne. Jadi, saran Bapak ya, gaya kognitifnya diperluas menjadi empat. Kemudian, ini kalau pengaruh ya, kalau pengaruh pasti disananya ada terhadap efek on atau efek toward pengaruh bukan dalam terhadap tapi disini apa yang Bapak gak dapatkan ya ini regresi itu gak regresi. Gak juga ya. Ya, regresi. Ini penelitiannya mau apa Bu Erni? Kuantitatif atau kualitatif ini? Halo Bu Erni? Ya Pak. Masih disitu? Ya, masih Pak. Ya. Rencananya mau apa Bu Erni? Kuantitatif atau kualitatif? Ya, kalau Bapak lihat disini kuantitatif ya. Ya. Jadi yang kalau pengaruh ini yang dalamnya diganti ya Pak? Ya, jadi pengaruh gaya kognitif reflektif implosif siswa terhadap tapi itu jadinya sederhana sekali ya. Tadi seperti yang disampaikan Bumah hanya mengambil data tanpa melakukan sesuatu. jadi tidak melakukan sesuatu di lapangan hanya mengambil data aja. kalau misalkan ada beberapa judul yang dia analisis gitu ya. Itu bisa ditimbangkan Bu Erni. Analisis misalkan ya. gaya kognitif efektif dan impulsif siswa seperti yang tadi. Tapi dipastikan judulnya itu apa ya ya ada keterbaruan ya Bu Erni. Ada keterbaruan dan juga perbedaan dari judul-judul yang telah ada. ya saran Bapak coba baca lagi Bu Erni inginnya di mana? Di koneksi atau di gaya kognitif? Di gaya kognitif sepertinya Pak. Oke sekarang fokuskan artikel-artikel di gaya kognitif. Kemudian nanti pelajari di bagian akhir itu biasanya ada arahan untuk penelitian selanjutnya. Nah dari situ coba Bu Erni identifikasi kira-kira arah penelitian yang disarankan oleh peneliti sebelumnya apa. Nanti muncul variabel-variabel lain atau ada topik matematika yang disarankan oleh peneliti. Jadi anggap Bu Erni ini nanti ahli dalam gaya kognitif. Nanti tinggal diperdalam lagi variabel-variabel lainnya. Oke Bu Erni ya. Berarti kemampuan koneksi matis-matisnya ini Pak? Ya silahkan ya apakah tetap atau diganti boleh tapi tetap pastikan itu tidak sama atau ada perbedaan terbaruan dari artikel atau penelitian sebelumnya. Tadi kan sudah ada ya di di sini di artikel yang sudah ada analisis kemampuan koneksi matematis siswa kelas 8 ditinjau dari gaya kognitif reflektif dan impulsif. Ini kan kualitatif silahkan kalau misalkan menggunakan koneksi matematis tapi tentukan apa keterbaruan kebaruan dan juga perbedaannya apa. Kesulitan enggak Bu Erni? Masih Pak Masih Selitanya apa kesulitannya? Keterbaruannya Pak perbedaan dengan artikel atau dengan penelitian sebelumnya jadi diusahakan tidak sama jadi untuk melihat keterbaruannya dari mana kita Pak perbedaan yang kita punya untuk melihat kebaruan harus dilihat penelitian sebelumnya apa yang sudah mereka lakukan dan belum mereka lakukan yang belum mereka lakukan menjadi kebaruan dan misalkan disini di artikel 1 di literasi matematik siswa dalam menyelesaikan soal model bisa ditinjau dari gaya kognitif refleksif impulsif di bagian akhir artikel ini kemungkinan besar ada saran untuk penelitian selanjutnya itu bisa diperharikan kalau disini dia fokusnya pada literasi matematika siswa penelitian penulis menyarankan sesuatu yang lain atau ada hal yang memang belum sempurna dalam penelitian ini itu bisa dijadikan apa pertimbangan ya buat Bu Ernie untuk mengambil apa yang belum sempurna dari penelitian ini gitu gitu Berni ya ya boleh menggunakan koneksi matematis tapi nanti apa bedanya dengan yang tadi misalkan dalam hal topiknya siswanya misalkan siswa disini pada penelitian sebelumnya siswa SMA nanti Bu Ernie misalkan ditekankan ini siswa SMK atau siswa dengan berkebutuhan khusus itu lebih ini lagi lebih bagus karena mungkin belum ada yang membahas hal tersebut kemudian ya itu diantaranya gitu ya bisa menjadi pertimbangan oke gimana Bu Ernie ini judulnya tetap ya Pak pengaruh gaya kognitif repraktif dan impulsif siswa terhadap kemampuan koneksi matematis gitu ya Pak nanti saya ngambil perbaruan dari saya nanti diidentifikasi ya Bu Ernie kalau misalkan itu kuantitatif pertimbangannya ini Bu Ernie yang memutuskan kalau kalau S2 Bu Ernie yang memutuskan gitu ya bukan bukan dosen yang mengarahkan gitu ya kalau misalkan pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan koneksi matematis itu nanti bentuknya kuantitatif gitu ya karena karena itu ada macam uji hipotesis ya dan kalau menggunakan kuantitatif itu terlalu sederhana Bu Ernie ya pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan koneksi matematis itu terlalu sederhana karena untuk kuantitatif itu apalagi yang S2 perlu lebih sedikit kompleks ya variabelnya ditambahkan lagi variabel yang lain dan tadi pertimbangan Bumel coba ditanyakan apakah perlu sebenarnya nanti validator yang ke Pak Makmuri dulu Pak Makmuri yang menunjuk validator batasan untuk penyertian kuantitatif dan kualitas serangan kalau misalkan kuantitatif itu ditambahkan variabelnya gaya kognitif kemudian koneksi matematis kemudian ada lagi variabel yang lain kemudian kalau misalkan dibuat kualitatif misalkan analisis analisis gaya kognitif ditinjau dari kemampuan koneksi matematis juga itu tadi sama dengan penyertian sebelumnya coba rancang sesuai yang berbeda dengan yang sebelumnya apakah dengan menambahkan variabel atau fokus pada satu subjek siswa di di swasta pak tanggarang sekolah umum SMP SMP. Coba dilihat ya penelitian-penelitian sebelumnya apakah di SMP, ini di SMP ya, sama. Harus berbeda ya, mungkin dari segi topiknya, mungkin nanti dilihat perbedaannya. Jadi kemampuan koneksi matematis dari topik apa. Berarti kalau subjeknya kan sekolahnya kan berbeda, Pak. Itu bisa kan, Pak? Iya, bisa. Topiknya juga berbeda. Topiknya juga berbeda. Itu kan sudah bisa ya, Pak? Karena Bapak ditambahkan variable, variable lain. Oh, ditambah variable lagi ya, Pak? Iya. Karena ini terlalu sederhana ya, Bu Ernie ya. Ini untuk S1 mungkin bisa ya. Tambah satu variable lagi gitu ya. Tambah satu variable, kemudian dibuat analisis gitu aja sih, kalau saran Bapak ya. Silakan Bu Ernie yang memutuskan gitu ya. Begitu ya, Bu Ernie. Ada pertanyaan lain? Masih bingung? Cukup ya? Iya, nggak apa-apa bingung. Berarti berpikir. Jadi untuk Bu Ernie ya, ini kan baru dua ya. Anotasi bibliografinya, nanti dua pekan lagi. Anotasi bibliografi kan kita rencanakan dua pekan ya. Jadi sampai 2 Februari, Bu Ernie sudah lengkap ya. Puluhnya ya. Biar ini ya. Jadi PR-nya. Revisi judul ya. Tugasnya revisi judul. Dan melengkapi anotasi ya. Sampai 10. Bagus ya, sudah ini, sudah berprogress. Sudah punya fokus gitu ya, Bu Ernie. Tinggal meluruskan gitu ya. Selanjutnya, terima kasih Bu Ernie ya. Ini mohon maaf nih, yang lainnya. Bu Ernie panjang ini. Terima kasih Bapak, atas masukannya. Bu Ernie terus berprogress ya. Selanjutnya, Ini yang Belum, Bu Risa ya. Bu Risa. Bu Risa atau Bu Lely ini? Bu Risa atau Bu Lely? Bu Lely ada? Bu Lely nggak ada ya? Bu Risa, selanjutnya Bu Risa. Saya mau, Mungkin saya Enggak sejelas tadi, Bu Ernie. Tapi saya mau Memaparkan progres saya. Kemarin saya masih agak kebingungan Tentang judul. Tapi saya Sudah mau memantapkan Judulnya itu terkait dengan Karena kan kemarin juga Sayang kalau misalnya yang Apa namanya? Tugas-tugasnya kemarin. Yang artikel yang udah dibikin kemarin-kemarin Di mata kuliah sebelumnya Juga nggak kepakai gitu. Jadi saya mau memantapkan Di judul itu yang terkait dengan STEM dan Project Less Learning. Kayak gitu. Nah untuk judulnya sendiri itu Sebenarnya saya Nanti akan fokusnya Tadi yang segitu. Tapi untuk Keterkaitannya itu Saya sebenarnya ada tiga Pilihan judul gitu Pak. Ada tiga? Iya jadi maksudnya Masih kepengen Udah tahu nih pengennya STEM sama PJBL gitu kan Project Less Learning. Cuman masih ada Kan harus ada Variable-variable lainnya gitu kan. Nah saya ada Makanya nih Saya masih cari-cari lagi Kira-kira Yang mana nih Yang kira-kira Bisa dimasukkan Ke penelitian Yang zamannya lagi Kayak gini gitu. Yang pertama itu Ada analisis Kemampuan berpikir Bisa Bisa tampilkan nggak Bo Risa? Saya baru Saya tulis di ini aja sih Pak Sebentar. Baru saya ketik di Handphone doang Kalau yang Sudah Katanya sudah lima ya Sudah lima Artikel Sudah tinggal lima lagi Iya nah Jadi Kan Kemarin kan Waktu pas di Pelajar Mata kuliah Apa tuh ya Waktu itu sama Bu Meli P3M Terus sama pelajar Mata kuliah Bapak Yang DPM Terus sama Yang mata kuliah Sebelumnya Kayaknya ada lagi Di semester Dua Apa ya Apa semester Pokoknya saya tuh Udah bikin Dua artikel Apa Oh iya ya Yang berpikir tingkat tinggi itu Iya yang itu juga Itu kan terkaitannya Sama STEM Sama project based learning Juga gitu ya Pak Jadi Saya Mau melanjutkan aja Gitu Karena Supaya Biar lebih Biar lebih Cepet juga Dan Kalau misalnya Saya yang ambil judul itu Juga kan Udah Banyak Sumber Yang udah saya cari Cuman tinggal Nah kemarin kan Waktu pas Mata kuliah Yang sama Bu May Sama Patian tuh kan Saya belum tau Kalau harus Emang belum ada Keharusan untuk ada Sinta berapanya Terus harus ada Skopus berapanya Makanya Saya dari Jurnal Artikel-artikel Yang udah saya cari Kemarin Itu saya lagi Kemarin yang udah Saya kumpulin Ke Mana Yang review Artikel itu Yang di google Google form itu Ya Pak ya Itu udah saya cari Baru Baru 4 apa 5 Gitu Yang dari sekian Banyak yang udah Saya cari Sumbernya Itu baru saya Baru nyari Terima Oh yang ini Ternyata Masuk ke Key berapa Yang ini ke Key berapa Kayak gitu Terus Jadi sisanya Belum Dan itu juga Yang saya kumpulin Kayaknya baru STEMnya aja Apa ya Jadi yang project Based Learningnya Belum Nah kebetulan juga Untuk STEM project Based Learning itu Dia ada Banyak artikel Yang Mengaitkan Kalau STEM Sama project Based Learning itu Dia Ada keterkaitannya Bagus gitu Keterkaitannya Jadi gak cuman Satu dua doang Yang ngebahas itu Dan itu juga ada Di artikel Internasional juga Jurnal Internasional Makanya saya juga Ambil itu Jadi Dalam satu artikel Dia udah ngebahas STEM PJBL Kayak gimana sih Nah ini Sudah terlihat belum ya Pak Share screennya Ya Tapi ini saya ganti Berpikir kritis Bukan kreatif Karena waktu Semester satu Saya Sempat Ambil skripsinya Tentang berpikir kritis Jadi ini Beberapa pilihan Beberapa pilihan Judul yang nanti Akan saya ambil Ini gak jadi STEM STEMnya aja Nah disini Nanti Saya masih mau Mempelajari lagi sih Pak Di antara tiga ini Kira-kira yang Kira-kira bisa dipakai Di penelitian Yang lagi Soalnya kan sekarang Sekolah saya aja Sekarang udah Mulai offline lagi Eh udah mulai online lagi nih Pak Kamarin sempat masuk Terus sekarang Udah mulai Online lagi Jadi Harus diimbangin juga kan ya Pak ya Biar Kira-kira yang mana nih Yang bisa masuk Kalau misalnya nanti Tiba-tiba Online Atau Kalau misalnya dia Offline Itu masih tetap Bisa kepakai Nah ini Tiga pilihan Materinya Terus saya sebenarnya Pengen nanya ini sih Pak Ini kan semua pasti Nanti Saya akan Masuk Ke Materi Pembelajarannya ya Pak Saya mau Kan semester 2 ini Ada materi trigonometri Tapi Saya takutnya Saya gak nyampe Di materi trigonometri Itu gimana ya Pak Maksudnya Kan trigonometri ini Kelas 10 semester 2 akhir Tapi saya takutnya Semoga jangan sampai ya Semoga semester ini selesai Cuman Yang ditakutin itu Kalau misalnya Saya belum selesai nih Belum Belum selesai Bikin artikelnya Atau belum selesai Seminar Proposalnya Berarti kan saya kan Harus Ngambil semester depan lagi nih Pak Berarti kan materinya Saya harus nunggu Trigonometri Tahun berikutnya Itu gimana ya Pak Yang ketiga ya Iya Untuk Pengembangan Takutnya 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 Gak Gak nyampe gitu Ke materi Ini Sudah kelewat Jadi mereka Sudah keburu naik kelas 11 Sedangkan saya Belum selesai Melakukan ini Yang di materi ini Itu apa bisa Diujikan Waktu mereka Kelas Pada saat mereka Kelas 11 aja Karena kan Waktu pas di kelas 10 kan Semester 1 Belum ada tuh Pak Trigonometri Baru ada di semester 2 Gitu Ini sih yang agak Untuk pengujian ini ya Pengujian Efektivitasnya ya Efektivitas dari produk Pilihannya sih Ke siswa yang memang Belum 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 belajar Gitu ya Karena Oh gitu berarti Kalau misalkan sudah Di Mereka siswa sudah belajar Kemudian Kita berikan Produk kita ya Kemudian berhasil Berhasil itu karena apa Karena Karena mereka sudah belajar Atau karena produk kita Kan jadi Bias ya Bagusnya sih Dikasis Apa Macam Per waktu Gitu ya Berarti kalau misal Kalau misalnya nanti Ya semoga jangan sampai gitu ya Kalau misal Saya ngambil judul yang ketiga ini nih Pak Tapi mereka sudah Keburu kelas 11 Terus kan masuknya Yang kelas 10 baru Di semester 1 kan Belum ada trigonometri Berarti saya Ngujinya di yang kelas 10 Semester 1 Anak-anak yang semester 1 Itu gak apa-apa Berarti ya Karena kan mereka belum belajar Ya Boleh Tapi Perasyaratnya harus dipenuhi Ya Dihawatirkan untuk memahami Trigonometri ini ada Materi-materi Perasyarat Yang memang Harus mereka Ambil sebelumnya Ada gak materi Perasyaratnya Ini aja sih Dia Kan kalau trigono kan Lebih kayak ke Segitiga siku-siku Perbandingan Segitiga siku-siku Yang kalau Perbandingan Segitiga siku-siku Depan permiring Kayak gitu-gitu aja sih Pak Kalau kos Samping permiring Dari Dari gambar Segitiga siku-siku Itu sih Kalau dari situnya Sebenarnya Udah tahu ya Anak-anak juga Dari SD SMP juga udah dipelajarin Yang depan Yang mana Yang samping Yang mana Yang miring Yang mana Kayak gitu Gitu aja sih Paling kalau misalnya Yang basic dasarnya Terus sama Nanti kan Sama Kalau sudut-sudutnya Kan juga Nanti baru Baru dipelajarin Kayak Scene 30 berapa Itu kan emang Baru dipelajari Di awal Sini nanti Jadi intinya Saya Untuk progresnya Lagi mau menentukan Kira-kira jadi Bemanan yang Saya mau ambil Dari tiga ini Tapi Terkait dengan STEM Dan Project Lesterning Juga Supaya Mengaitkan Dengan Matak kuliah-matak kuliah Yang kemarin Saya bikin Jadi gak Buang-buang Waktu juga Saya ingat Katanya Bu Meli Kemarin Kalau mau nyari Materi Sekalian Buat yang Sebenarnya Awalnya Saya agak Ragu Karena Setelah Dipelajari STEM itu Kayaknya Agak Rumit Cuman Kalau misalnya Saya nyari Judul lagi Yang lain Kayaknya Waktunya Juga Kepakai Lagi Baca-bacanya Takutnya Kelamaan Oke Sebelum Saya berpendapat Dari Bu Meli Dulu Mungkin ada Pandangan Dari Tiga judul Ini Ya Risa Jadi ya Seperti yang disampaikan Pandian Sebelumnya Untuk Nertinya Dalam Dari judul Dan Penelitian Atau Masalahnya Apa Kalau memang Fokus Kampus Sepuntar STEM Dan BCBL Gak Apa-apa Itu Cuman Pastikan Bahwa Kamu punya Masalah Yang Masalah Jelas Dan Melayak Untuk Dikindak Banyuti Kayak Untuk Dan Jangan Berlama-lama Kamu Pilih Satu Judul Nanti Trigonometrinya Gak Kejar Pikirkan Kesana Ya Jadi Pilih Satu Dan Fokus Sudah Disitu Langsung Jalan Kalau Kelamaan Bimbang Disini Lama Ya Jangan Lama-lama Ya Gitu Apa Namanya Judul Itu Sekiring Jalan Kita Penalian Juga Bisa Berubah Jadi Kamu Pastikan Dulu Kamu Mendelati Apa STEM BCBL Tapi Apa Yang Kamu Teliti Kamu Mau Bikin Produk Berarti Pengembangan Nanti Atau Kamu Melakukan Aktivitas Pembelajaran Berarti Kualitatif Atau Kamu Mau Mengkur Efek BCBL Terhadap Pembelajaran STEM Berarti Kualitatif Kamu Kamu Pikirkan Nanti Kamu Mau Apa Ya Dari Situ Nanti Kamu Lebih Fokus Mencari Artikel Artikel Yang Memang Tepat Dan Bisa Membantu Kamu Melakukan Penelitian Tersebut Gitu Oke So far Kamu Udah On the right track Kamu Udah Di Jalur Tempat Kamu Udah Start Gitu Tetapi Jangan Jangan Kelamaan Bimbang Disini Gitu Ya Bisa Ya Ini Mau Apa Gitu Kalau Mau Pengembangan Gitu Pengembangan Gitu Kamu Mau Pengembangan Apa Namanya Bikin Satu Produk Pakai Stem Dan Bcbl Itu Bisa Gitu Nah Kalau Kamu Udah Mantap Disitu Kan Nanti Kamu Tinggal Jalan Aja Ya Itu Saya Komentar Saya Terus Itu Dulu Sih Karena Tidak Banyak Yang Tadi Komentari Ya Terima kasih Bermedian Ya Terima kasih Bu Meli Ya Dari Bu Risa Sendiri Apakah Misalkan Ini Kan Oh Pengembangan Bahan Ajar Kalau Android Bisa Android Membuat Android Bisa Saya Masih Mau Coba Cari Referensi Nanti Kalau Misalnya Kayaknya Agak Susah Saya Milih Yang Yang Kedua Ya Sebenarnya STEM Ini Sedang Menjadi Kalau Bisa Dibilang Ya Trend Satu Dekade Ini Di Guru-guru Juga Bahkan Di MIPA Sendiri Kemarin Kata Budekan Itu Akan Membuat STEM Center Tapi Memang Kendalanya Kita Yang Namanya STEM Kan Tidak Hanya Matematika Jadi Melibatkan Subjek Yang Lain Ada Fisika Ada Biologi Kimia Jadi Di situ Ketika Kita Memberikan Pembelajaran Berbasis STEM Berarti Budha Saya Juga Harus Memiliki Partner Di Subjek Yang Lain Jadi Ada Tim Juga Saya Kira Bagus STEM Sudah Fokus Di situ Mudah-mudahan Bu Risa Menjadi Pakarnya STEM Untuk Matematika Kayaknya Pakarnya Bu Meli Pas Ngambil STEM Ini Waktu itu Pas Pembelajaran Apa Pokoknya Semester Satu Kalau Tau STEM Itu Pas Orientasi Baru Dalam Pendidikan Terus Bu Meli Ngasih Artikel-artikel Suruh Di Review Baru Saya Tau Ada STEM Ada Juga Yang Mirip-mirip Sama STEM Sem Pokoknya Ada Juga Yang Mirip-mirip Jadi Awal Mulanya Dari Situ Oke Berarti Mengrucut Jadi Satu Dan Mau Kepengembangan Atau Analisis Koanalisis Disini Kualitatif Analisis Mampuan Berfikir Disiswa Melalui Pembelajaran Model PJB Dengan Pendekatan STEM Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Pemecahan Masalah Mungkin Ini Pemecahan Masalah Atau Menyelesaikan Masalah Silahkan Lebih Pemecahan Masalah Sifat Ini Buat Bu Ernie Masih ada Disini Bu Ernie Halo Bu Ernie Siap Pak Hadir Siap Pak Yang Judul Pertama Itu Bisa Menjadi Inspirasi Bu Ernie Jadi Disitu Ada Pembelajarannya Ini Apa Yang Punya Bu Risa Ya Pak Jadi Ada Pembelajarannya Disitu Analisis Gaya Kognitif Siswa Melalui Pembelajaran Apa Dalam Apa Dalam Kaitannya Dengan Koneksi Matematis Itu Bisa Jadi Inspirasi Buat Bu Ernie Untuk Bu Risa Ya Gimana Ber Jadi Ini Yang Judul Saya Itu Saya Kaitkan Menggunakan Model Gitu Ya Pak Ya Agar Ada Hal yang Bisa Dilakukan Oleh Ber Di Kelas Tidak Hanya Sekedar Mengumpulkan Data Oke Begitu Ya Bu Ernie Bu Risa Ini Ya Silahkan Ditentukan Apakah Kualitatif Atau Pengembangan Kalau pengembangan Nanti Perlu Juga Menyesuakan Dengan Analisis Hasil Analisis Kebutuhan Tapi Nanti Bisa Dicari Kira-kira Subject Atau Partisipan Yang Memang Sesuai Gitu Ya Baik Pak Mau nanya Kalau Misalnya Saya Saya kan Sudah Punya Artikel Tentang STEM Sama Tentang Project Based Learning Nah Kalau Misalnya Saya Ngambil Judul Yang Pertama Nanti Untuk Pemumpulan Anotasi Literaturnya Apakah Saya Harus Memasukkan Juga Yang Berpikir Kritisnya Sama Pemecahan Masalah Matematikanya Atau Boleh Yang STEM Sama Project Based Learning Aja Dulu Ya Semuanya Aja Jadi Barangkali Ada Artikel Yang Dia Fokusnya Ke PJBL PJBL Ada Artikel Yang Bisa Jadi Penelitian Itu Ada Berpikir Kritis Ada PJBL Ada STEM Jadi Ini Aja Pak Wildan Pak Wildan Kameranya Oke Baik Jadi Kalau bisa Diakomodir Semuanya Ya Bu Risa Ya Baik Pak Berarti Pokoknya Dalam 10 itu Mencakup Semuanya Gitu Ya Baik Pak Ini Saya Stop Share Oke Jadi Yang 5 Kemarin Bagaimana Bu Risa Bisa Dibunakan Lagi Udah Tentang STEM Sama PJBL Ada Nanti Tinggal Saya Tambahin Aja Yang Berpikir Kritis Sama Pemecahan Masalah Kalau Misalnya Saya Pake Yang pertama Atau Kalau Nanti Saya Pake Yang kedua Berarti Saya Tinggal Tambahin Yang Metak Kognitif Berarti Nanti Di Tanggal Berapa 2 Februari Itu Sudah Lengkap Ya Ya Insyaallah Jadi Mudah-mudahan Tanggal 3 Sampai 9 Itu Pengajuan Judul Dan Revisi Juga Buat Ini Jadi PR Nya Adalah 5 Anotasi Bibliografi Oke Terima kasih Bu Risa Selanjutnya Satu lagi Mungkin Ya Bu Dies Ada Enggak Bu Dies Halo Bu Dies Ya Pak Adir Pak Gimana Budes Ya Kemarin Kan Yang Dua Artikel Itu Saya Juga Sama Ya Pak Judul Tentang Kayak Bu Risa Kalau Bu Risa Kan Steam Kalau Aku Pakai Art Stam Cuma Ya Cuma Saya Cari Kendalanya Agak Agak Gimana ya Pak Susah Gitu Carinya Jadi Tadi Kemarin Kemarin Saya Karena Udah Banyak Belajar Tentang Realistik Matematik Jadinya Yang Kayaknya Pakai Pendekatannya Mau Pakai Realistik Matematik Aja Gitu Pak Ya Boleh Contoh Judulnya Mungkin Kayak Gini Pak Jadi Pengaruh Pendekatan Bisa Ditampilkan Gak Matematik Education Sebentar Pak Saya Lagi Gak Ini Laptop Ya Pak Oh Gitu Ya Maaf Pak Tadi Lagi Di Ini Di Sekolah Lagi Ini Dulu Apa Ada Urusan Di Sekolah Apa Judulnya Judulnya Ya Maaf Pengaruh Pendekatan Realistik Matematik Education Jadinya Menggunakan Soal Hots Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematik Siswa Itu baru Satu Kaji sih Ini judulnya Ada Kemampuan Berpikir Kritis Tadinya Memang Pemecahan Masalah Cuma Kayaknya Kalau Hots Kayak Lebih Ke Berpikir Kritis Gitu Pak Kalau Judulnya Gimana Ya Pak Kita Dengarkan Ini Arahan Dari Bu Mel Dulu Silahkan Bu Mel Ini Dari Budi Pengaruh Berdekatan R&B Menggunakan Soal Hots Berpikir Kritis Kisah Ada Potensi Untuk Diberlanjutkan Dulu Ini Dibu Saya Tapi Nanti Pertimbangkan Kenapa Ada Ini Ini Matar belakangnya Apa Masalahnya Apa Itu Yang Terlalu Dibu 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 Jadi mungkin dilanjutkan, tetapi saran saya sendiri buat kualitatif saja. Kalau mau di analisa kualitatif, banyak banget itu kaya. Baik Bu, berarti judulnya lebih ke analisis pendekatan RME gitu ya Bu? Berarti nggak usah pengaruh? Atau gimana ya? Kalau pengaruh kan... Misalkan di dunia yang mengembangkan berpikir kritis, dan pembelajaran mungkin ya Bu Mel ya. Pengembangkan desain pembelajaran. Terima kasih Bu Mel. Terima kasih Bu Mel. Sepakat ya, dengan tadi saran dari Bu Mel, lebih baik ya menggunakan kualitatif ini Bu DS ya. Apalagi di program studi kan ada pakar-pakar RME gitu ya. Jadi bisa ini berkonsultasi lebih dalam gitu ya. Jadi untuk sarannya, ya menurut Bapak ya, ikuti saran dari Bu Meli ya, Bu DS ya. Jadi menggunakan pendekatan kualitatif. Mungkin yang bisa dibuat itu desain pembelajaran ya, pengembangan desain pembelajaran RME. Dalam topik apa, ini perlu ditekankan juga topiknya. Jadi tidak bisa lepas ya dari topik matematikanya Bu DS ya. Topiknya apa? Kalau bisa pilih topik yang memang belum diteliti sebelumnya gitu ya. Bu DS ngajar di mana? Kalau sekarang ngajar SMK, Pak. SMK, nah bagaimana RME di SMK gitu kan ya? Apakah memungkinkan atau tidak? Memungkinkan kira-kira bagaimana ya. Kira-kira topik mana yang bisa diambil ya. Diambil ya. Ya, oke. Baik, ya baik Pak Tian. Terima kasih banyak Pak Tian dan Bu Meli masukkan. Oke, berarti PRnya apa? Dipertimbangkan pertama topiknya, lalu dipertimbangkan untuk jadi kualitatif, contohnya pengembangan desain gitu. Pengembangan desain pembelajaran. Dalam satu minggu bisa puluh anotasi bibliografinya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Saya. Saya selalu usahakan. Judul. Judul. Dan puluh anotasi bibliografinya. Oke. Ada pertanyaan lain, Bu Des? Cukup Pak, sangat jelas. Baik, terima kasih Bu Des. Terima kasih kembali Pak Tian dan Bu Meli. Bu Lely. Tuh lagi. Ada nanya. Tuh lagi. Ada nanya. Bu Risa, Bu Erni, Bu Bies. Bu Lely ada nggak, Bu Lely? Makanya Nazira boleh Silahkan Ya silahkan Bu Nazira Mohon maaf sebelumnya saya minggu lalu Bisa hadir Tidak apa-apa Bu Nazira Oke Saya Masa mengerasikan Jadi Pak kan kemaren itu Waktu tanggal 30 Desember Kan Bapak udah Kasih beberapa catatan ya Untuk saya bagi Jadi ini kan pertama Oh iya judulannya dulu Judulannya dulu Awalnya saya tulisnya Pengaruh model pembelajaran RME Bantu aplikasi GeoGebra Untuk meningkatkan high order Thinking skill Awal mulanya Lalu terus kan Ternyata itu bukan model Lalu saya model Ternyata pendekatan Lalu saya jadi pendekatan Kemudian Bapak juga bilang Aplikasi GeoGebranya itu Sudah ada atau belum Nah kan memang belum ada ya Pak Jadi saya nanti harus Buat dulu Kemudian Diminta juga Tambahan Variabel terikatnya Karena Kalau yang cuman Seperti yang saya Berikan Judul itu cuman Seperti skripsi Jadi coba Diaplikasikan di Pakai Anova Atau Anakova Nah jadi Saya tambahin Karena Hasil belajar Afektif Jadi judul saya Pengaruh Pendekatan Realistik Matematik Education Berbantu aplikasi GeoGebra Terhadap hasil belajar Rana Afektif Untuk meningkatkan Hot siswa SMA Karena kemarin kan Saya enggak tuliskan Siswanya itu SMP atau SMA Jadi saya Tuliskan di judul Nah kemudian Ada yang terus Disini dibilang Dipakai untuk PJJ terbatas Atau PTM full Saya sih Rencananya PTM full Nah terus Ada bikin Kerangkanya Pak Karena disini Saya agak bingung Kan Kalau misalnya Saya harus buat Aplikasi GeoGebra Berarti kan Saya pakai Penelitian eksperimen Sama Penelitian pengembangan Nah Ini saya Ada bikin Coret-coretan Kerangkanya Pertikirnya Pak Nah kan Kalau kita pakai Pengaruh RME Pakai software GeoGebra Ini yang software GeoGebra Kan berarti Masuknya ke Penelitian pengembangan Nah itu saya Agak bingung Untuk taruh Garis panahnya Pak Tapi kalau Cuman RME Aja Ini kan isi kontennya Kemudian Untuk rana afektif Ini indikatornya Ada tiga Lalu untuk Meningkatkan HOTS Itu Ada tiga juga Kan Pakai C4 C5 C6 Nah Saya bingung Untuk menghubungkan Eksperimen Sama Apa tadi itu Sama pengembangan Karena kan Kalau pengembangan Saya harus uji coba dulu Dan lain sebagainya Saya Bingungnya disitu Nanti kalau misalnya Saya pakai afektif Berarti nanti saya Tambahin artikel lagi Karena saya belum Sempat Tambahin artikel Karena 10 artikel saya Cuman Berurusan Sama Software GeoGebra RME Sama HOTS Bisa ditampilkan Yang tadi Bu Bu Nazira Judulnya Kita dengar pendapat Dari Bu Mele dulu Oh ya Ini jadi judul saya Setelah saya Tambahin Rana afektif Bu Mele Gimana Ada Partian dulu aja Partian dulu aja Setelah di jalan Oke Jadi kan tadi Pertanyaannya Disini Dalam Judulnya Kalau Bapak lihat Memang ada Bahkan ada Ada tiga Ada tiga Bu Nazira Jadi ada Pertama Perimennya Ini kan Menguji pengaruh Pendekatan RME Oke Kemudian Itu yang pertama ya Eksperimennya Kemudian yang kedua Itu pengembangan GeoGebranya ya Iya Pak Jadi Ya mungkin pengembangannya Tidak terlalu Ini ya Tidak terlalu Detail mungkin ya Jadi hanya validasi Validasi dari GeoGebra tersebut Kemudian yang ketiga Itu pengembangan RME-nya sendiri Jadi kan untuk Mengaplikasikan RME Itu kan Berarti RME yang Digunakan itu Perlu Disesuaikan dengan Subjeknya Subjek dari Penelitian tersebut Dikembangkan Dikembangkan Kemudian Setelah dikembangkan Baru Di Implementasikan Ya Untuk melihat Pengaruhnya Jadi ada tiga Tapi memang Kerangkanya disini Kerangkanya adalah Kerangka Eksperimen Belum Kerangkanya tutup Ikut Tengah Eksperimen Ya Tapi sebelum Eksperimen Bu Nazirah Harus Mengembangkan Itunya dulu Aplikasinya Kemudian RME-nya Gitu ya Sudah siap Kalau misalkan Software GeoGebra Sudah siap Kemudian Pendekatan RME-nya Sudah siap Baru Di Di Implementasikan Oke Berarti Pak Saya mesti Ketahui dulu Saya mau Ambil materi apa Gitu ya Pak Iya Seperti itu Materi apa Oke Kemudian Hasil belajar Rana Afektif Ini tiga-tiganya Disini sih Ada tiga Pak Kalau saya cuman Ambil dua Itu boleh gak sih Apa harus tiga-tiganya Saya hubungin Ke RME Hasil belajar Siswa Rana Afektif Ini berdasarkan Siapa ini Ini Ada tadi Saya Dari Kwendikbud Atau Ini tadi Ini Pak Ada nih Kisi-kisi Hasil belajar Rana Afektif Diadaptasi Ini Arlen Dalam Ini Mungkin saya Belum tahu juga sih Ini dari apa Nanti di ini ya Iya Soalnya baru Maksudnya Mas Bapak itu Rana Afektif itu Tidak Tidak Mesti ini Gitu kan Banyak Afektif itu kan Ada motivasi Ada self-application Ada self-konsep Ada Ada Apa lagi ya Disposisi Matematik Ada Adversity Quotient Kan banyak Jadi yang Apa Disposisi Nanti saya Nanti silahkan Dicari Kira-kira Mana yang Sesuai dengan Rumusan masalah Gitu ya Afektifnya Nanti Disposisi Ya Nanti tergantung Rumusan masalahnya Yang Bu Nazira Ingin Untuk indikatornya Boleh Kenapa Untuk indikator kan Disposisi Pastikan ada Indikatornya Iya Itu nanti Harus semuanya Dicakup Atau boleh Ambil Beberapa Indikator Dari disposisi Iya Nanti kan Diberikan Alasan ya Mengapa Tidak mengambil Semuanya Oke Mengambil Disposisi Juga ada Alasannya Mengapa Mengambil Disposisi Tidak yang Lain Gitu ya Tapi Saya cari dulu Cuma Saya Terima kasih Tapi untuk Artikel-artikelnya Nanti disesuaikan Juga ya Kalau misalkan Ada disposisi Berarti nanti Ada artikel-artikel Yang perlu Di Review Dianotasi Terkait dengan Disposisi Itu mungkin Dari Dari Ibu Meli Mungkin Sudah Terima kasih RME Kemudian Disposisi Dan apa nih Hotset Disposisi Matematis Itu apa ya Disposisi Jadi Disposisi Itu kayak Salah Penempatan Bukan ya Ya Cari Di Berarti Kamu belum Tahu ya Disposisi Apa Berarti Can be Anything Dong Gak Harus Disposisi Kan Iya Itu tadi Kan Hanya Apa ya Contoh Atau Apa ya Misalkan Disposisi Gitu Jadi Pelajari Dulu ya Pahami Betul Apa itu Sebelum Kamu Pilih Gitu Ya Sebelum Kamu Meneliti Itu Kamu Harus Tahu Dulu Ini Apa sih Dan Kamu Harus Itu Tadi Ya Masalahnya Itu Apa Ada Masalah Apa Dengan Ini Misalkan Disposisi Ada Masalah Apa Dengan Disposisi Ya Itu Harus Dikaji Lebih Dalam Lagi Jadi Disposisi Itu Masih Tanda Tanya Ya Karena Kamu Belajari Lebih Dalam Disposisi Itu Terus Kalau Mau RME Sama Ya Seperti Tadi Komentar Saya Untuk Seperti Kualitatif Aja Gitu Ya Karena Sayang Datanya Ini Juga Judulnya Bagus Bisa Menjadi Penelitian Yang Bagus Gitu Kalau Kamu Mau Pakai RME Dan Jujibra Jadi Ada Pemanfaatan Teknologi Disitu Dan Jujibra Dan Apa Namanya Penggunaan Teknologi Itu Sedang Menjadi Trend Ya Trend Penelitian Dan Apa Itu Akan Terus Kedepan Pasti Kita Gak Bisa Lepas Dari Teknologi Jadi Ini Contoh Contoh Judul Yang Kamu Ajukan Ini Contoh Judul Yang Berorientasi Kedepan Jadi Ini Bisa Kamu Lanjutkan Cuma Itu Tadi Ya Pilih 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 Karena Kamu Memang Sudah Paham Itu Jangan Asal Milih Jadi Belajar Lagi Diskosisi Atau Mau Yang Lain Yang Pasti Kamu Harus Paham Betul Apa Yang Itu Nanti Kamu Pilih Berarti Kualitatif Kualitatif Sebaiknya Saran Saya Sayang Kalau Kami Mau Pake Reme Reme Itu Mendesain Pembelajarannya Itu Udah Komplikated Tidak Tidak Sederhana Gitu Kalau Mau Membuat Desain Pembelajaran Reme Terus Mengaplikasikannya Apa Mengimplementasikannya Di kelas Gitu Jadi Itu Sendiri Sudah Bisa Menjadi Kajian Data Data Yang Kalian Banyak Itu Bisa Dianalisis Secara Kualitatif Kalau Kamu Mau Kuantitatif Kamu Buat Desain Kamu Implementasi Kamu Bikin Instrumen Kamu Tes Lagi Tes Tes B Tes C Dan Lain Sebagainya Itu Kamu Akan Tambah Lagi Menurut Saya Tambah Lagi Hal Yang Harus Kamu Lakukan Membuat Instrumen Dan Sebagainya Kalau Kualitatif Kamu Tidak Harus Bikin Instrumen Tapi Nanti Analisa Datanya Yang Akan Lebih Dalam Daripada Analisa Data Kuantitatif Itu Saran Pertimbangkan Itu Nanti Semua Kamu Menentukan Kamu Mau Apa Itu Saran Saya Seperti Itu Gitu Terima kasih Sarannya Bu Patien Gimana Pak Ini Jadinya Menurut Bapak Pak Silahkan Bapak Sampaikan Ada Tiga Yang Dilakukan Oleh Bu Nazira Kalau Menggunakan Judul Ini Desain Pembelajarannya Kemudian Pengembangan Teknologinya Kemudian Yang ketiga Adalah Eksperimennya Harus Dilakukan Tiga-tiganya Kalau Misalkan Mendesain Pembelajarannya Sudah Komplikated Ya Lebih Desain Pembelajarannya Saja Tapi Disitu Ada Ada Teknologi Karena Kan Menjadi Satu Hal Yang Sedang Dikembangkan Saat Ini Di Masa Ekan Datang Jadi Depannya Gak Pengaruh Ya Kalau Misalnya Depannya Desain Pengembangan 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 Desain Pengembangan Desain Pembelajaran Ya Nanti Judulnya Bisa Saya Takut Bapak Pokoknya Depannya Pengembangan Pengembangan Ada Dua Ya Pengembangan Produk Ada Pengembangan Bahan Ajar Pengembangan Modul Pengembangan Video Pembelajaran Kemudian Ada Pengembangan Terkait Dengan Proses Pembelajaran Yaitu Bisa Desain Pembelajaran Seperti itu Oke Patin Saya Nanti Coba Tambahin Apa yang Hari ini Sebagai catatan Ya Pak Kemudian Di depan Ada Perubahan Harus Harus ya Bukan mudah-mudahan Harus Harus ada Perubahan Jadi Master ini Target semuanya SPT ya Tidak ada yang Tertinggal Baik Baik Bapak Ibu Mungkin Untuk Pertemuan Hari ini Dicukupkan Sudah lewat 100 menit Terima kasih Ibu Mel Atas kehadirannya Masukan-masukan Yang berharga Untuk kita Semuanya Untuk Yang lainnya Yang tidak Presentasi Kan depan Mempresentasikan Progresnya Siapa yang Bu Inai Bu Roslin Pak Yoga Pak Wildan Bu Lely Diharapkan Pekan depan Menampilkan Progresnya Sudah Sampai Mana Di bagian Artikelnya Atau Di bagian Proposalnya Baik Dua-duanya Ini juga Dikerjakan Karena Sebelum SPT Artikel Proposal Diminta Kalau yang Artikelnya Sudah selesai Sudah 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 Satu Tinggal Proposalnya Bapak Ibu Kita Tutup Perkuan Hari ini Terima kasih Semoga Semuanya Dalam kandang sehat Dan juga Dilancarkan Urusannya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Mel